Satreskrim Polres Pasuran Kota membongkar sindikat pemalsuan ijazah dan swab antigen dari tangan dua tersangka. Kepada korban, satu surat swab antigen palsu dihargai 300 ribu rupiah, sementara untuk satu ijazah palsu dijual dengan harga 2 juta rupiah. Dua tersangka pemalsuan ijazah dan swab antigen yakni HH, warga Kelurahan Tapaan, dan DS, warga Kelurahan Karanganyar. Dari tangan tersangka diamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit laptop dan alat cetak swab antigen dan ijazah palsu. Selain oti ada juga belasan stempel serta dua rim kertas yang digunakan untuk mencetak surat swab antigen dan ijazah palsu. Kedua tersangka telah beraksi selama 11 bulan terakhir di wilayah kota dan Kepupaten Pasuruan, dan sudah menjual lebih dari 50 surat swab dan antigen dan ijazah palsu. Satu surat swab antigen palsu seharga 300 ribu rupiah, sementara untuk satu ijazah palsu dijual dengan harga 2 juta rupiah.